Intro Hai Tribuners, berjumpa kembali dengan program SuperScore spesial Piala Dunia 2022 bersama saya Delta Gonzales untuk edisi Kamis 1 Desember 2022 Kali ini kita akan mengulas tuntas laga dari grup F yang akan mempertemukan laga antara Kroasia versus Belgia Sudah bergabung dengan saya ada dua wartawan olahraga Tribun Yusolo Bang Dwi Setiawan dan juga Bang Devor Ismanto Halo Bang Dwi, Bang Devor Halo, Halo Delta Ya ini laga grup F ini cukup seru karena berisi ya timnas-timnas yang cukup besar Ada pula timnas-timnas yang bisa kita pandang sebelah mata awalnya Tapi juga malah membuat kejutan Ya oke, kali ini akan membahas Kroasia versus Belgia ya Bang Dwi, Kroasia tampil tidak optimal di laga awal ditahan imbang oleh Maroko yang saya bilang tadi mengejutkan Nah lantas juga menang besar di laga kedua Nah seperti apa ini pengamatan dari Bang Dwi penampilan Kroasia? Ya, dua kata yang tepat untuk menggambarkan penampilan Kroasia pada Piala Dunia ini barangkali telat panas Tapi di sisi lain, selain telat panas Kroasia juga perlu beruntung ya mengenai ternyata Maroko permainannya juga cukup bagus dan bahkan bisa mengalahkan Belgia yang menjadi status ya ranking kedua FIFA terbaik saat ini Jadi telat panas dan cukup beruntung menjadi gambaran yang tepat untuk Kroasia kali ini Tapi apa yang diperlihatkan Kroasia sebagai finalis Piala Dunia edisi terakhir dalam edisi Piala Dunia kali ini saya rasa ini menjadi tanda bahwa generasi terbaik Kroasia ini belum habis belum paripurna walaupun Ivan Rakitic sudah pensiun tapi bakat-bakat lain yang menjadi andalan Kroasia saat ini mampu menjawab tantangan tersebut Selanjutnya Kroasia ini juga membuktikan bahwa permurma mereka dalam beberapa tahun terakhir itu cukup konsisten setelah Piala Dunia 2018 menjadi finalis tahun berikutnya ketika berpartisipasi dalam Euro Kroasia ini hanya kalah di 16 besar melawan Sepanyol lewat adu penalti tapi di UEFA Nation League edisi terakhir kemarin bisa melewati Denmark dan Prancis untuk bisa menyegel tiket semifinal di UEFA Nation League dari catatan dan capaian itu saya merasa Kroasia hanya telat panas saja dan siap untuk menghadapi Belgia dengan sekuat bintangnya ya mestinya telat panas imbang di laga pertama lalu menang besar ini poin tersendiri karena memiliki surplus goal yang cukup banyak ini 4-1 saat mengalahkan Kanada di match kedua itu untuk Kroasia nah lantas Bang Devor ini kalau Kroasia memang menjadi finalis ya maupun runner-up di Piala Dunia 2018 nah lantas Belgia ini juara ketiga di Piala Dunia 2018 namun juga di Piala Dunia Kali ini banyak yang kecewa dengan penampilan Belgia karena masih kedodora di mana-mana meskipun juga sempat menang 1-0 lawan Kanada di match pertama tapi justru kalah melawan Maroko di match kedua pengamatannya Bang Devor di partai pertama sepertinya penampilan dari BP tidak meyakinkan ya Meski menang dengan skor 1-0 melawankan tapi mereka tidak menampilkan penampilan yang atraktif padahal di di tengah mereka memiliki De Bruyne memiliki Axel Witzel dan juga Tilemans yang bermain untuk tim-tim Eropa namun Roberto Martinez sebagai juru taktik tidak mampu untuk menjadikan mereka sebagai tim yang bermain secara kolektif bahkan dengan sistem 3-bet yang ia usung pemain ini seperti bermain sendiri-sendiri tidak ada kemistri yang mereka tunjukkan di belakang, tengah, atau depan dan di peran kedua ternyata terbukti mereka di kalahkan Maroko dengan skor yang cukup telak 2-0 dan setelah match pun sebenarnya pemain-pemain dari Belgia ini tidak akur ya seperti Kevin De Bruyne dengan Vertonghen yang sangat mengidir tentang masalah usia mereka pun juga ada Kortoa yang juga mengidir masalah usia mereka namun sepertinya yang dikatakan De Bruyne ini ada benarnya juga dimana usia-usia mereka ini bukan usia emas lagi bukan seperti di Piala Dunia 2018 yang berhasil menjadi juara ketiga gitu kita hitung saja Vertonghen Alderweirelet Kevin De Bruyne bahkan Eddie Nelcher sudah berusia kepala tiga gitu berarti mereka ini bermain bukan di usia emas mereka tidak seperti tahun 2018 lalu dan jika mereka bermain seperti ini pun menurut saya bukan sesuatu hal yang menunjukkan gitu apalagi menghadapi tim-tim kuda hitam seperti Maroko ya oke jadi kalau Kortoa agak sedikit sensitif dengan masalah usia yang menyebut mereka sudah tidak di usia emasnya lagi karena sudah kepala tiga kita lihat Kroasia Kroasia juga sudah banyak kepala tiga apalagi Luka Modric yang sudah hampir 37 tahun tapi juga performanya masih oke jadi itu hanya alasan saya menurut saya untuk Kortoa ya jadi memang Kortoa sedikit membandingkan kondisinya di klub Real Madrid dan juga di Belgia banyak juga yang pokoknya kondisinya sangat berbeda sekali yang namanya sebuah tim nasmenang maupun sebuah klub menang memang tidak selamanya itu kesalahan dari keeper tapi juga harus dibenahi bagaimana lini depannya bagaimana lini pertahanannya seperti itu ya dari Bang Devor ya ya mungkin saya menambahkan Delta silahkan Bang Dui kalau Belgia ini kalau orang bilang generasi emasnya kan sudah pudar sudah hilang gitu tapi sebenarnya yang sangat sayang-sayangkan adalah bagaimana federasi Belgia ini kenapa masih mempertahankan pelatihnya saat ini gitu kita tahu kalau misal Real Madrid walaupun mungkin pemainnya tua-tua tapi mendatangkan pelatih sekelas Carlo Ancelotti tentu itu akan menjadi merubah ya dari skema pemain yang ada saya yakin ketika Belgia pada tahun ini misal menunjuk pelatih yang memang sudah teruji kualitasnya sudah teruji CV-nya tentu dengan sekuat yang ada saat ini walaupun dengan usia yang sudah di atas keemasannya saya yakin lebih bisa berbicara banyak jadi faktor pelatih ini cukup menentukan juga Delta untuk prestasi Belgia di Piala Dunia kali ini ya apalagi juga sekuat yang dibawa oleh Roberto Martinez di Piala Dunia 2022 ini tidak jauh beda dengan yang dibawa saat ke Rusia di edisi 2018 itu dari Belgia yang memang banyak mengundang kekecewaan di antara supporter dan juga penonton pemirsa Piala Dunia nah lantas Bang Dwi disini Kroasia meskipun sudah menjadi juara grup untuk sementara dengan raihan 4 poin tapi juga lagam melawan Belgia ini tidak bisa dipandang sebelah mata maupun juga tidak bisa disepelekan meskipun juga Belgia sekarang sudah tengah terpojok posisinya nah lantas apa yang perlu dipersiapkan Kroasia untuk bisa mengantisipasi kejutan-kejutan yang mungkin saja bisa terjadi dari Belgia yang menjadi tantangan Kroasia menghadapi Belgia ini sebenarnya bukan bagaimana Kroasia bisa mengoptimalkan timnya tapi tentang bagaimana Kroasia bisa memanfaatkan kondisi eksternal lawannya karena kita tahu tadi sudah dibahas bahwa Belgia ini ruang gantinya sedang tidak akur sedang bermasalah sedang kurang harmonis tentu itu menjadi sebuah celah yang bisa dimanfaatkan oleh Kroasia untuk bisa memperparah luka dari Belgia di Piala Dunia kali ini selain itu Delta berdasarkan catatan saya Belgia itu sudah kalah 7 kali dari 19 laga terakhir di semua kompetisi nah itu kan menjadi sebuah tanda bahwa memang inkonsistensi sudah mendera timnas Belgia dan status sebagai peringkat kedua terbaik dunia FIFA itu seakan tidak berbekas jadi kalau Kroasia bisa memanfaatkan kondisi eksternal yang sedang ada di Belgia ini saya yakin Kroasia bisa lolos ke Bapak berikutnya dengan penuh menyakinkan ya sangat meyakinkan untuk Kroasia bisa lolos lawan Belgia ini sementara itu Bang Devor Belgia terdampar di peringkat ketiga ya meskipun sudah mengemas 3 poin di sini nah tadi sudah disebutkan Bang Devor kalau dari beberapa pemain terlibat mungkin saling sindir ataupun juga dalam permainan tidak kolektif tidak ada kemistri bahkan ini sangat menjadi penyakit permainan ini sampai-sampai pemainnya tidak ada kemistri dan juga ruang ganti dengan kondisinya sangat panas nah akankah berpengaruh besar terhadap permainan Belgia atau justru peluang lolos 16 besar sudah sangat tertutup di sini kalau menurut saya Roberto Martinez sebagai pelatih harus berani mencandangkan pemain-pemain yang sudah disebutkan pemain yang sudah uzur ya seperti Eddie Nazan dia bahkan di Real Madrid hanya mendapatkan bermain yang cukup sedikit namun dunia kali ini dua pertandingan dia tampil starter dan itu pun dia tidak menunjukkan kualitasnya seperti 4 tahun yang lalu dan juga di lini belakang pun juga Jennifer Tohan bukan seperti 4 tahun lalu pun juga Alderweirelet yang walaupun secara postur dia masih tinggi besar namun secara kualitas dia hanya bermain sudah terlempar dari klub-klub top Eropa jadi kalau Roberto Martinez masih ingin memasang dua pemain tersebut ya kita sakitkan Kroasia pasti bakal mengupang api walaupun dengan Luka Modric yang sudah 37 tahun tapi dia berhasil tampil konsisten perbedaan Kroasia dengan Belgia pun itu secara umur mungkin Kroasia masih mengalahkan Modric masih mengalahkan Brozovic yang sudah berusaha 30 tahun ke atas namun mereka masih bermain untuk tim-tim kelas Eropa sedangkan Belgia itu berbanding terbalik mereka seperti nama-nama yang saya tebutkan tadi sudah terlempar bahkan Eddie Nazan pun juga tidak masuk ke dalam squad Inter Real Madrid jadi kalaupun Roberto Martinez masih kepala batu dalam dana kutip untuk memasang pemen pemain yang sudah usul itu ya maaf saja berarti Kroasia dapat mengalahkan mereka dengan mudah ya tentunya ya oke dan saya lihat kemarin di headline berita pun KDB ngomong kalau usia kita tuh udah segini jadi kelihatan tidak mungkin kalau kita akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini terlihat sangat pasrah sekali nah kalau dari pengamatan Bang Dwi maupun Bang Devor ini kita lihat KDB bagaimana besarnya, dayanya dia di Manchester City tapi justru dia agak melempem di timnas kalau kita lihat KDB seakan-akan bingung akan ngasis ke siapa ini ke Mbak Suahi maupun ke Hazard yang tadi juga penampilan Hazard cukup kurang meyakinkan bedanya, beda halnya kalau di Manchester City kita KDB bisa dengan mudah ngasis ke Foden maupun juga ke Grealish atau ke pemain-pemain lain yang ada di Manchester City nah seperti apa nih perbedaan yang begitu jomplang menurut saya posisi dari KDB? Bang Dwi Setiawan ya, kalau mengkomparasikan ya keberadaan KDB di Manchester City dan Belgia seakan-akan untuk Belgia saat ini memang jauh berbeda beda kalau kita komparasikan antara Belgia di tahun 2018 dengan Manchester City sekarang tentu itu akan menjadi sebuah hal yang berbeda benar tadi bahwasannya salah satu hal yang membuat KDB bingung di Belgia ini memang kemana ini arah bola yang ingin aku berikan umpan-umpan ajaib dan sentuhan ajaib itu seakan-akan tidak keluar karena memang target mainnya kan juga tidak sebaik di Manchester City daya dukung di lini tengahnya juga tidak sebaik di Manchester City tentu secara sistem permainan juga berbeda dari Roberto Martinez hal itu akhirnya membuat KDB seakan-akan menjadi ya single factor di lini tengah dan ketika ingin menciptakan peluang ya tergantung penyerangnya apakah bisa klinis seperti keklinisan Halan dalam memanfaatkan setiap peluang KDB di Manchester City ya sayang sekali Halan tidak lolos kali ini timnasnya di bela dunia edisi 2022 lantas Bang Devor kalau kita lihat ya KDB mungkin sama-sama garangnya di timnas maupun di City tapi finishingnya dari lini depan di timnas agak sedikit kurang meyakinkan seperti apa di pengamatan untuk KDB sendiri? seperti yang dikatakan Mas Dwi terdapat kepegahan sistem ya permainannya kalau di Manchester City Pep Guardiola bermain dengan 4-3-3-nya sedangkan bersama timnas Belia mereka bermain dengan sistem 3-4-3 dan KDB tidak bermain sebagai pemain nomor 10 ataupun playmaker dia bermain bersama Hazard Batsoie di lini depan di trio lini depan walaupun Kevin Medunia lebih menjemput bola tetapi sistem permainan yang tidak mengandalkan ball position ini berpengaruh terhadap kreativitas De Bruyne yang selama ini kita kenal jika di Manchester City dia dapat dilayani oleh Rodri ataupun Bergeru Silva tapi dia dilayani oleh dua gelandang tipikal box-to-box yang menurut saya lebih cenderung kebenaran yaitu Axel Witzel dan T. Limons dan dua-duanya ini tidak mampu menopang KDB secara sempurna di Manchester City pun walaupun KDB sebagai contoh saat bermain melawan Kanada di Manchester City pertama KDB sudah mengarahkan seluruh tenaganya dalam kenangan itu namun seperti kita tahu Batsoie, striker kalau tidak salah dia sudah bermain di Liga Turki finishingnya kita lihat kontrolnya, finishingnya bahkan dia menjadi kartu mati di lini depan walaupun berhasil menjadi tagul dan Kevin De Bruyne dengan keluhannya selama ini bersama Tinas Belgia pasti itu menjadi hal yang sangat wajar ya jadi kalaupun Belgia berharap untuk dapat dihendong oleh Kevin De Bruyne kalau cocok sebenarnya tim Inggris itu akan sangat-sangat menunjang karena dengan sistemnya, dengan komposisi pemainnya dan striker sekelas seri K tentu tim nasi Inggris bisa berjaya kalau ada Kevin De Bruyne pada nah ini sepertinya semua penyerang apa ya impiannya bisa dimanjakan oleh umpan-umpan dari KDB ya dan termasuk Inggris paling cocok ya apalagi juga main di Manchester City sudah banyak pemain-pemain Inggris yang kenal dengan KDB maupun juga mistrinya mereka sudah cocok ini kalau di tim nasi Inggris ya saya setuju dengan Bang Du ini ya oke Kroasia fans Belgia cukup sulit untuk bisa menang besar di sini antara dua tim nasi prediksi skornya seperti apa nih Bang De Bruyne? kalau Roberto Martinez masih kepala batu untuk memakai pemain-pemain yang seperti di dua lagu sebelumnya Kroasia tradisi bakal menang mudah dengan dua digit goal mungkin 2-0 ataupun 3-1 2-0 maupun 3-1 untuk Kroasia ya ya oke Bang Duy gimana nih? ya karena kondisi internal yang runyam dari Belgia saya yakin Kroasia bisa memanfaatkan dengan baik apalagi penyerangnya kan Kramarik kemarin mencetak beres saya yakin dengan kepercayaan diri tinggi itu bisa mengantarkan Kroasia bisa menang 2-1 pada lagu kali ini 2-1 tipis ya tapi tidak apa-apa jadi Belgia akan siap-siap pulang kalau benar-benar kalah dari Maroko tapi kita juga harus menunggu laga lainnya di grup F yang mempertemukan antara Kanada dan Maroko nah ini akan sangat seru sekali seperti ending seperti apa hasil endingnya ya oke terima kasih untuk Bang Duy dan juga Bang Devor atas ulasannya Kroasia vs Belgia sampai jumpa di ulasan berikutnya oke Tribuners jangan lewatkan program superscore spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di Youtube Tribun News dan juga Facebook Tribun News kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan saya Adelta Gonzales pamit undur diri sampai jumpa di ulasan berikutnya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton